Ya sobat bonsai kita berbagi jadi pencipta bonsai suka-suka Jadi disini kita nemuin pohon yang kualitas luar biasa Nah bagi pencipta sendiri silahkan yang mau minang silahkan Hubungin Pak Edi nya bisa ya langsung Tanpa lewat saya tapi kalau mau nego lewat saya juga Tapi persentase jalan ya Oh siap jalan 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 Gak dikasih pun Teleponnya berapa Pak Edi ulang Pak Edi 081-805-361-971 Deddy Sanjaya Jadi gini Pak Edi Jadi silahkan karena juga memang media kita membantu teman-teman ya Untuk menyambung lidah antara kolektor dan kolektor disini Artinya benar-benar si kolektor ini bisa Meminang pohon bila perlu langsung nego dengan si owner gitu loh ya Jadi media kita ini ada media yang milik teman-teman semua Dan tentunya teman-teman yang punya pohon yang mau dijual atau diapa silahkan hubungi kami Semasa bisa kami jangkau kami akan jangkau Kami tidak memenang pohon itu bagus dan tidak ya super bilang tidak Pemula atau senior tidak menang Jadi kami semua rangkul Itulah suka-suka ya Karena disamping konsep kami juga Kami memperkenalkan bonsai ini kekerjaan internasional dengan program The MEC Karena program ini kan program dominan budidaya lah Jadi skalanya ini kita adakan nanti di bulan Desember jangan lupa Apalagi Pak Edi mau datang Oh siap turun 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 Semangat ya Siap Nah nanti kita bincang-bincang seberapa manfaatnya The MEC ini buat beliau Ikuti terus nanti TPPI Jaya TPPI Hebat TPPI Maju Nah ini salah satu sendigi saya bilang Bagus ya tinggal kita bicara disini 4 kolom Pak Dia Kita berbicara disini antara penampilan, gerak dasar, keserasian, dan kematangan Kenapa 4 kolom seluruh saya sampaikan? Biar teman-teman konsep pohon itu jelas Gitu jelas tuh Yang nilai di kontes itu apa gitu loh Banyak yang bingung Kita bicara penampilan Penampilan itu pohon itu harus bagus Dalam penampilan itu kan jelas terkandung kan penampilan cantik ya Kalau pohon cantik itu kan sehat Bener gak ya? Rapi Nah rapi itu dipot Nah ini perlu nih kerapian itu pot kelihatan Dia pakai isi lumur, kelainan daun ya Terus bersih ya penampilan Abis itu pohonnya sehat Gumbel-gumbel dia kan betul gak? Nah itu diantaranya penampilan Bicara tentang gerak dasar Kita lihat gerak dasarnya ini dari batang Terusan sampai ke mahkota Itu loh Jadi gerak dasarnya kayak gini kan gerak dasarnya meliuk nih Ini gerak dasarnya Nah ini Pak Dia ada dilema dikit ini Ini agak nutupin dikit gerak dasarnya Terlalu berat disini Pak Ini ini terlalu lebar Nah sebenarnya kesana biar ringan Karena arah pohonnya kan kesana nih Coba di bener gak? Terlalu agak berat Cuma kalau gak disini terus sana pohonnya gini Sebenarnya pohonnya agak naik dikit Jangan terlalu jauh Kalau bisa mahkotanya disini Wah ini cia naik Wah cantik Bener gak? Kalau ini kan terlalu berat Pak Bener bener Tapi kalau mau kota bisa disini enak Nih Seret disini mah kota disini Kokoh aja deh Pak Dia Wah keren pohonnya Kalau bisa disini lagi lebih keren Kalau dapat Kita kan lihat situasi disini Ya Kita sharing nih berbagi buat teman-teman Kalau salah silahkan koreksi Kita berbagi karena gak ada maksudnya sempurna Kalau kita lihat gini Ini murid Pak Edi gimana? Berat kesana pohonnya atau gimana? Berat Berat ya? Nah tantangan sih kita Kita kan punya pohon bagus Bagaimana gak terkesan berat kesana? Itu loh Apa yang harus saya lakukan? Mau sharing dengan teman? Mau datangkan trainer? Gak usah takut Yang penting dapat hasil yang maksimal Kalau dapat hasil maksimal Dia bisa tarung best 10 itu harga udah gila Pak Bener Pak Edi? Ya Nah ini nih Jangan takut Saya yakin nih barang saya bagus Kalau kita kurang yakin barang kita Sharing Banyak teman juri kok Gitu loh Termasuk mungkin saya bisa bantu Saya bantu Kalau saya pendapat ini Kalau bisa disini Tarik dia Pak Edi kan berat sana dia Apalagi sampai ada dongkrak ini kan berat kesana dia Ini pada keringan dindingan Tapi kalau dia bisa arahkan pusing disini Oke Bayang Keren gak? Ya keren Ini nih Pusing gini otomatis gerak ini kelihatan Pak Edi Bener bener Nanti posisif juga ada kan disini dia Wah siap siap Oke 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 Gimana kan? Jos Atau geser ke menang-mening kita Ini posisi Ya Tarung ya Ini luar biasa Dan kita bicara gerak dasar tadi Gerak dasar seperti itu Itu banyak ada angkat-angkendala Gerak dasar itu tertutupi Atau mahkota Ambilnya dari belakang naik Atau ada cabang depannya nutupin mahkota Sering terjadian seperti itu Jadi yang bicara dengan gerak dasar itu kan ada terusannya Bukan potong dah naik rendah Udah Udah Ini kan Terusnya udah ada Ya Itu gerak dasar Kita bicara keserasian Nah keserasian itu antrapot Ya Antara apa ya Arah pohon Itu harus seimbang Biar serasi Keserasiannya ya Kita simple aja lah Keserasian antrapot Memposisikan pohonnya Cocok gak? Kalau ini kan agak berat kesana dia Gak cocok dia Tapi kalau pohonnya besar gini gak kelihatan Coba kalau dikecilin Kayak gini pohonnya Mbak Idy ini kelihatan Ya bener gak? Gak pede dia Ya gak pede dia Agak begini dia Tapi kalau dengan pohon yang kecil Yang segini ya Posisikan disini Gagah dia gini Bunjirnya enak jadinya Dia ngasih nama Cobra nih Kalau Cobra Jangan ulah Ini klasik sekali pohonnya Boleh juga ya Cobra Nah kalau ini bunjin klasik pak Tapi nanti tipis kan Dia kan terlalu berat nih Jadi pecah pak Idy Jadi disini Mohon maaf ya Pelan dikit-dikitnya nih Kita pecah disini pak Ini pecah pak Idy Pecah dia pelan-pelan disini Jadi disini kan penolompok dia begini Kelihatan nih Kayak ini ringan ya Disini Kayak pecah-pecah dia disini juga Mantap Pak Idy Mantap mantap Ya Mantap mantap Nah masuk 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 Nah itu bicara kestrasian Nah sekarang keempat Kita bicara kematangan Yang mana dimaksud dengan kematangan pada di bonsai Banyak kadang-kadang bingung belum paham Kalau kita bicara proporsi Proporsi dulu Di kematang itu banyak Ya disaranya kita simpel aja ya Kita kalau bicara kematangan Bicara proporsi Besar kecil-kecil dulu Sudahkah pohon seperti itu Itu yang sulit di bonsai Karena dominan teman-teman itu instan Pohonnya biar bagus Secepat Jadi mau juara Semua orang begitu pengennya Gak ada instan bonsai itu Ya 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 Nah jadi kita bicara di proporsi Ya apa Bicara tentang Apa Kematangannya disini ya Kita lihat Nah ini geraknya Seret Ini kematang udah dapat Pak Oke 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 Ya 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 Itu loh Oke Kematang udah dapat ini Itu loh Ini keserasiannya Udah-udah mantep ini keserasian Cuman memposisikan ini yang kurang dikeserasiannya Siap siap Nah kan dikeserasiannya itu kan Bicara bilang itu ada kematangan Kalau kemacam Nah ini nih Gimana Kita selalu sharing ini Siap siap Tapi kalau 4 kolom itu terpenuhi Pak Saya yakin pun bagus Kalau sudah bagus Harga pun Siap siap Bagus Berenggak Joss Kembali saling mengingatkan Siap Kita nih sama-sama belajar Sobat bonsai Semoga bermanfaat ya Mungkin ada tutur kata salah Mohon maaf Kita selalu sharing Iya Intinya sering-sering kita belajar Iya Bisa karena Biasa Itu Itu bagus semua nih kok Cantik Yang mau minang silahkan boleh Tadi Tiang mohon pertunjuk nih Niki tiang Desain sendiri pun tapi Bagus Nah cuman dilemanya ada Pak Idy Ini takutnya ini benturan sama ini Hilang berarti ya Jangan Membusyikan ini gak ada daun Ini biarkan ini Nah ini jadi arahnya full aja ke sini Biar gak ketutupi dia Atau ini Ini kan bekas potong ini Bagaimana menyamarkan ini gak kelihatan Nah arahkan nih Ini kan arahnya gini Jadi plong dia kelihatan Ini tetap Nah ini kebawah satu Pak Idy Calon mahkota satu Nah tetap itu ya Wah mahkota dari sana Pak Idy Mahkota semi kalau bisa Jadi arahkan ke sana Ini kan ke sini nih Pak Idy Ini ke sana Biar gak sejajar dia Oke 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 Ini kan batang Pak Idy Ini poan berbatang berapa ini Satu dua tiga Segitu harus membuat mahkota Oh konsepnya Itu aliran ekspresionis Kalau bercerai konsep Itu kan kita disana ada Formal informal Formal ya Natural Surrealis Ekspresionis Nah ini kalau udah berbatang lebih Itu ekspresionis Perbatang lebih berada satu Jadi berapa batang segitu buat mahkota Usahakan mahkotanya zigzag Biar bagus Ini mahkotanya udah Mahkota mahkota Ini semia mungkin ya Semia mahkota juga Lebih bagus Jual berapa? Ah ngopi santai dulu Nah ngopi santai katanya Berbebir santai dingin ada juga Aduh Ah ini juga bagus enak Ini merunduk Pak Idy Tiang belum ketemu Niki sejujurnya Pak Idy Punapi Niki Pohon Niki Pulgarang Enak Niki Naikkan aja Pak Idy Naikkan aja ya Ini kesini Ini kan udah jelas Dasarnya nih Ya ya Seret Nah cuman mempositifkan Biar-biar Biar gak ini dia Dia begini itu loh Ya ya Kalaupun begini posisi ya Niki Usahakan dikit aja Biar kalian berdiri Dia ada disini Oke oke Nah Niki yang dipakai Mana Pak Idy Subro Niki Oh hidup ya Oh hidup ya Oh hidup ya Oh hidup ya Bener Pak Itu dah Itu dipakai Ya itu Makota Niki berdiri potong sih Ini ya Wah ini Pak Idy udah pas Kok mungkin ini yang hilang Hilang Niki keringan Bukan ya Posisi dia Pak Reposisi ini disini Ini disini Ini otomatis ya disini Oke oke Harganya langsung berubah Siap siap Oke oke Kalau udah gitu harganya langsung berubah Siap 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 Emang kalau untuk reposisi ya Itu tidak semua yang paham Ya Kalau memang banyak Banyak yang bisa paham Mungkin trainer udah bertemparan banyak ya Bener gak Kan perlu semua itu pengalaman Belajar Banyak sekali yang nawar pohon Niki Pak De Terus Cuma tiang punya kele tegang ya pohon Niki Oh gitu Kasih aja kalau cocok harga Belum tiang lepas Itu kan mau dijual Cocok harga Banyak yang nawar Niki Kasih aja Yang penting kan cocok harga Siap Ini pohonnya Lewat sana BCR Ya ya Pohonnya banyak sekali no Ini yang melintir-melintir gini Ini yang bikin dilema kehidupan nih Lihatnya nih Ayo gas Pak De Nah Nah ini Pool Karang Reposisi Tolong reposisi Ya Reposisi Kita reposisi Naik sama Ini ilang 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 Ini yang ditonjolkan Ya ditonjolkan Ini jangan Jangan gak kelihatan Ya Siap siap Nah ini Nanti kita reposisi Aman Siap siap Yang mau minang ini Silahkan hubungin Channel Youtube Sukasukabli bonsai Jadi tentunya kita akan memberikan sesuatu yang lebih ya Karena begini sahabat bonsai Kita punya duit Tapi kita tak bisa milih bahan Di pandangan kita Pohon itu bagus Tapi belum tentu bagus di mata juri Betul gak? Belum itu bagus Setiap ketemu sahabat Kita disini berusaha mencari yang terbaik dan terbagus Yang terbaik Yang terbagus Sudah punya kita Pohon baik Tapi di saat kontes bersama Antarung Belum itu kita menang Belum itu kita menang Bener gak? Bener Apalagi kita di Roto Menguji tarung bebaskan ada Kita tampilkan Nah disini di uji kemampuan kita Untuk memilih Bukan bahan kita gak bagus Bagus Cuman ada yang lebih bagus saat tempur Saat kontes Itu tantangannya Ayo sharing terus dengan Sukasukabli bonsai Di channel Youtube Sukasukabli bonsai Untuk mendapatkan bahan-bahan Kalau mau minang sahabat Teman sharing memilih silahkan Kita bantu Dan tentunya tidak mengecewakan Harga pun terjangkau Iya Mardu? Bener terjangkau Karena kemampuan untuk memilih Tidak semua orang bisa Asal memilih Mungkin bisa Tapi apakah anda yakin Bisa memilih bahan yang bagus? Bener gak? Nah tantangan sekarang Udah dapat bahan bagus Karena nyuburin kita sulit Pilih yang mana? Tentunya pengen memilih kedua-duanya Iya Sama dengan Pak Edi Nah ini lagi Ini lagi Kecil Pedas tapi katanya Kecil lebih pedas ya? Katanya pedas di Iya bener Pak Edi Kecil tapi pedas Tuh Ini dilema juga ini Karena kalau kita lihat Ini pohon ini Asik sekali geradasan ini ya Tapi Besarnya dia di belakang ini ya Ini yang mana punya? Oh ini ya Cuman perlu dipertimbangkan Reposisi Aduh perlu berapa Pemotongan Iya Nih nih Asik semuanya Ini banyak-banyak ini Ini banyak-banyak sekali ini Gak bisa di pure ini Salah satu Kesayangan tiang Oh ini Ini kayak keong lagi nih Ya Kurang naik Kurang naik kayaknya Kurang naik kayaknya Nggak kulapas Pas Kalau ini posisi udah pas Pak Edi Ini buka ya Cuman ini eksekusi Ya Eksekusi Ini pakai Ya Itu pakai Karena kalau dibiarkan lurus Dia apa ini Jelek dia Kan nggak suka yang lurus lurus Katanya Bentuk dia teguk Ini juga nih Potong aja langsung Jangan nunggu Kalau nunggu Terabaikan nanti Siap Langsung eksekusi Kalau nggak ada Dipindahkan ke suka-suka Ini geraknya asik teman-teman Ini 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 lebih Lebih asik disebut Keong nih Daripada tadi Nah ini Ini Jadi Proposinya dapat juga Besar ya Besar Kecil 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 Enak Nge-ven Nge-ven Bahasa kerennya Nge-ven Cuma lihat Ini Ini asik dari sana Emang kok Ini asik juga Pak Pak Edi Ayo pindahkan Pak Edi Pindahkan mana Pindahkan Ini Ini lemah Ini biar muncul Keringannya Pak Edi Hidup ini bukan kering Hidup nih Ini ujungnya Ya hidup ya Hidup nih Dalam tuh disini udah kering Disini udah kering Motong Sayang Nggak dipotong Gimana Tapi kalau Dihidupin geraknya Kurang dapat Ya Itulah dilemanya main bonsai Ini bahan Tidak ada yang jelek Ini Ini bahannya super Super Semuanya Lumayan Super Luar biasa Mana yang bahannya ini Demek ini Demek Yang tiang turunkan Nanti dua pohon Mana Satu Yang sudah tak siapkan Pak Edi Mana Satu Dua Satu Satu Dua Wih Ini prokar nih Nah Ini 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 Teman-teman Yang di depan Sisa dua Tak sisakan Habis Pak Edi Wah Keren Akarnya Ini Ini yang Gala bisa Pak Edi Sediri Keren Sering Pemecahan Akar Mukanya Mana Yang Desain Ricky Coba Bantu Sarang Pak Edi Nah Kalau mukanya Disini Cabang satunya Mana Ini Nggak Ini cabang satu Ini Ketinggian Ketinggian Tinggi Ini cabang satu Kalau cabang satu Kalau mukanya Disini ya Coba kita lihat Mana Kalau disana Sering Sering Enak Sini Buka Ini 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 Tarik Kesini Dia Ini Buka Nilang Satu Dua Tapi Ini Ketinggian Karena Kita Buat 30 Mas Kalau Pak Edi Buat 30 Kalau Nggak Bisa Ngesub Lagi Disini Satu Lengan satu Pokoknya Usahakan Nah Jadi Kemudian Teman-Teman Ada yang Bertanya Membuat Pondemex Idealnya Dari Bawah Itu Dari Akar Ke cabang Pertama Berapa Senti Nah Ini Kita Ambil 3 4 Senti Pak Edi Ini Kan Udah Akar Dari Sini Berapa Dapat Disana Cabang Pernama Disini Cabang Kedua Disini Karena Kita Tingginya Cuma 30 Kalau Kita Paksa Kesini Nggak Dapat Dapat Cuma Memaksakan Jadi Bogel Nggak Dapat Kalau Kita Program Ini Kalau Kita Memang Dapat Cabak Apa Yang Baru Baru Itu Yang Kita Set Set Di Disini Pak Edi Taruh Sini Satu Kalau Mana Pak Ini Satu Ya Disini Teru Duanya Ini Satu Ya Pokoknya Harus Gini Dia Miring Jangan Sudah Jajar Buat Satu Dua Tiga Ini Dapat Dikani Ini Ini Ilang Ini Dapat Kan Kita Program Nggak Ada Masalah Juga Konsep Awal Disini Perlu Pemahaman Jadi Sahabat Bonsai Banyak Kendala Kita Kondomek Itu Terkecoh Antara Tinggi Dan Besar Kenapa Tinggi Dan Besar Terkecoh Kadang-kadang Kita Buat Lingkaran Matang Udah Oke Usahakan Dapat Dari Bawah Ini Segininya Kita Usahakan 4 cm 3 cm Dari Akar Dapat Karena Tujuannya Kita Menyari Dimensinya Ini Biar Dapat Kalau Kita Paksakan Disini Nggak Dapat Dimensinya Berjubel Disini Antara Cabang Ini Mepet Dengan Ini Mepet Dengan Ini Kalau Disini Tertata Satu Dua Gini Kan Buat Tidak Ada Ruang Kosong Jadi Atas Nggak Natanya Bagaimana Bagian Kota Siap Perlu Pemahaman Belajar Terus Di Channel Youtube Suka Suka Biponsei Untuk Mendapatkan Materi Materi Yang Kita Sungguhkan Kita Pratek Langsung Dengan Sahabat Kita Gimana Masuk Masuk Kalau Ini Gimana Jadinya Dilema Kan Sayang Kita Juga Kan Program Gaspul Pandang Menyerah Siap Oke Sampai Sering Terus Mana Lagi Satu Nah Ini Udah Mantep Nah Ini Udah Cabang Satunya Mungkin Disini Cabang Satunya Tarik Cabang Duanya Yang Bingung Pak Idi Harusnya Disini Ya Di Bawahan Ini Cabang Duanya Disini Agak Ini Gak Diri Gitu Karena Cabang Ketiga Kan Disini Ini Antara Ini Melihat Ini Pak Idi Kesininya Maaf Ya Emang Berani Saya Nah Pak Idi Melihat Disini Lihatnya Disini Ini Yang Kita Lihat Lihat Disini Di Atas Cabang Lihat Disini Karena Mencari Dimensi Kejauhan Itu Bang Teruang Kosong Ngerti Makanya Orang Itu Satu Dua Tiga Tujuannya Apa Yang Membuat Tujang Kosong Kebelakang Itu Jerak Jauh Itu Ini Kan Ada Ketung Satu Dua Kalau Gini Saya Yakin Pasti Kadang Kalau Dihitung Cabang Ini Udah Ijau Dikasih Karena Hitungannya Itu Gak Dapat Kalau 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 Dia Dibawa Gak Dipakai Kalau Niki Ada Yang Ambil Dari Sini Nanti Dari Sini Nisi Makota Ini Juga Dengan Pusinya Ketinggian Kalau Dapat Bagus Sekali Disini Kalau Bisa Kalau Emang Mau Ini Cabang Pertama Di Bawah Disini Ini Langkah Dulu Plug Kasih Sub Masuk Disini Cabang Pertama Kedua Ketiganya Buat Lagi Di Bawah Ada Satu Calon Buat Demik Niki Satu Calon Mana Yang Belum Dia Garap Dari Bawah Sekali Tumbuh Dia Program Nya Banyak Niki Masuk Mana Niki Nah Masuk Niki Bisa 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 Cuma Di akar Ketinggian Sudah Itu Akarnya Sudah Ketinggian Tapi Potong Pelan Boleh Yang Niki Ya Satu Dua Tiga Satu Dua Dua Tiga Ya Itu cabang Belakangnya Mukanya Dari sini Pak Edy Dari sini Mukanya Ya Ya Satu Dua Tiga Tak Makota Sip 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 Seterana Sahabat Bonsai Siap Siap Jadi Kalau Milih Kita Dengan Tinggi Sekian Lingkar Batang Sekian Satu Dua Posisi Juga Tiga Belakang Ini Ilang Ya Ini Setelah Ini Ada Potong Baru Bagi Dua Dari Kejauhan Dimensinya Dapat Makota Dari Sini Sip Sip Siap Masuk Masuk Siap Ya Sumpah Bonsai Itu Kita Sering Sering Dengan Pak Edy Karena Pon Masih Banyak Ini Ikuti Terus Kita Telusuri Seperti Apa Sendikinya Yang jelas Super Super Semoga Bermanfaat Ikuti Terus Di Channel Youtube Suka Suka Bonsai Untuk Mendapatkan Informasi Dan Inspirasi Di Dania Bonsai Salam Bonsai Semangat Gaspol Siap